Halo, gue Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gue. Selamat datang di tempat makan. Aswap! Intro Jadi, kalo kembali lagi ke masalah sate, jadi kan satennya ada 3 macam ya, dagingnya maksudnya, ada lidah, jantung, usus, dan daging oh bapak ada juga? ada, dia campurnya itu kan semua ada, cuman kalau saya satennya kan satu-satu aja upamanya daging-daging aja yang ditusuk, usus-usus, jantung-jantung, nah gitu tapi lantaran sekarang nih, istilahnya masih keadaan covid gitu kan, belum stabil lah istilahnya orang yang ngebah tapi cukup lumayan ramai, ya kan gitu saya baru tau nih kalau ada babe nih, alias babat babat ada, dia kan khusus, khusus-husus aja, babat-babat aja, yang ditusuk itu kan, satu tusukan itu babatnya, babat aja gitu khusus, khusus semua, daging-daging aja nah itu, nih khusus nih kalau tadinya tumbuhnya ya kan, kalau dari kaki nenek itu kan nyempur aja ada dagingnya, ada khususnya, yang satu tusuk itu kalau sekarang kan udah saya pesain lantaran istilahnya kan kadang-kadang ada yang goyan kadang-kadang ada yang enggak kan gitu makanya daging-daging aja iya, iya, iya jantung-jantung aja, kalau ada istilahnya kalau sekarang lagi ada daging aja nih nah, ada satu lagi pertanyaan saya punya dari kecil nih iya ini gimana caranya? kalau di sate ini, bawang gorengnya, ini gorengnya bisa putih begini oh itu kan istilahnya kan tergantung kita yang aduk nah, istilahnya kan ada, umpamanya bawang ini ya iya, ini dia nih bawang ini kan udah dipotong-potong iya atau diiris itu kan, pas lagi dimasak kan gitu iya di masa itu kan sebelum dimasak itu kan udah dikasih, dia kan berair iya bawang meh iya dikasih itu, tuh apa namanya nih, tepung tepung? iya 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 silahnya kalau yang apa itu oke tapi tipis nih pada tepungnya nih dikit gitu kan, dikasih itu biar agak ada kerasnya, agak garing kalau lagi masak bawang goreng gitu gitu kalau tadinya saya ngolah sendiri itu waktu di ya di tobo ini kan, sekarang jualan sate juga orang sena namanya sate lamunomba gitu kan itu bukan keluarga saya oh nah, cuma lantaran saya dulu pernah nepatin di sana, dia mampatin gitu hmm dan juga saya ngopor oh gitu iya iya saya mau tesra lah mau jualan sate juga, mau jualan emas ngapain rezeki dia, dia kita kita gitu aja oh kalau saya semenjak tahun berapa lah tuh tahun 88 udah di Tanah Abang juga oh Tanah Abang waktu itu kan nyorong pakai kerobak iya 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 kerobak sorok jualan senayan tenah Abang itu kan di Monas iya udah jualan saya, pakai kerobak sorok itu lah matah wah sekarang ini kan udah usah yang terakhir, dari orang tua makanya saya ini silahnya kan bertahan aja kayak gini iya 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 walaupun separoh yang warung saya punya atas nama saya yang ini belum kan gitu iya 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 iya, pak jibu surah itulah yang punya di Jakarta itu di Jakarta Selatan. Ketua IKM ya Pak? Oh, IKM. Katanya kalau Jominal. Ya, ketua. Kemarin ini lagi bagi-bagian beras ya, Pak. Wah, terima kasih banyak ngobrol-ngobrol dan infonya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan demudah kalian dilihat semuanya. Amin. Amin. Ini saya mau makan yang udah dingin nih. Iya, makan yang besar-besar lagi itu, Pak. Kalau orang Fiamman kenapa ada warna kuning artinya? Apanya? Enggak, dia ketergampung itu punya juga. Yang masak itu. Kalau masaknya ke Lompok matang, jadi istilahnya dikasih warna. Kaya gini jadinya. Kalau yang kuning itu kan istilahnya masaknya setengah matang. Oh gitu. Setengah matang itu. Oh, jadi Ajo Ramon pun dulu ketika ini, kalau ke sini juga ibaratnya. Kalau dia pulang kampung? Iya. Oh gitu. Orangnya itu kan siap banggu yang lidah juga pulang kampung. Dia sering makan sate ini. Cuman? Kan dari sini. Hmm. Cuman kita kan nggak apa kayak di Jakarta kan gitu. Ini kan lantaran kakek turunan dari kakek ayah gitu kan. Di pasar juga, pasar sungai limau gitu. Hari Minggu. Kalau di Kampung Dalam, pasarnya hari Sabtu. Hmm. Ada gitu. Keluarga saya semua. Gini. 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 Hmm. Hmm. Almarhum Majurama, Pak Riamman berarti? Iya, orang sini. Oh, Pak Riamman. Oh, Pak Riamman. Mas Almarhum itu, Pak Rambul itu kan. Yang, Jirama Bangun. Hmm. Ya kalian, Hmm. Apanya itu, Pak. Grupnya gitu kan. Seperti ini. Iya, iya. Yang beda. Yang di rumah Bangun. Jemaah Andu. Si Juramon. Banyak lagi itu kan. Hmm. Makan nih. Hmm. Hmm. Ajak nih. Hmm. Apa? Serang. Hmm. Hmm. Impian lu, Shay. Sate ini ya, bukan sate Padang. Nah. Hahaha. Iyalah. Kalau di Padang, saya sate Padang itu bingung loh. Sate Padang-air Padang. Nah, Pak Riamman. Nah. Tuh, denger. Yang bikinnya orang Ampung Dalam. Hmm. Gimana? Orang Ampung Dalam. Orang bilang sate Padang adalah sate Padang. Iya. Sate Padang. Sate Padang. Sate Padang. Tapi yang bikinnya orang Ampung Dalam. Hmm. Yang Ampung Dalam. 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 Oh. Di Kalimkos. O. Yang Ganyatanya diapa? Di Cebulir itu. Oh. Oh. Ya, kalau di sini. Buka tiap hari ya? Ya. Cuma 20 hari. Irah. Silanya buka. Ya. Libur 2 hari. 20 hari buka. Libur 2 hari. Libur 2 hari ini. Buangnya capek juga. Hmm. yang lainnya kan anggota ini kan butuh juga istirahat berarti liburnya tuh harinya gak tentu? gak tentu, cuma setelah jualan sekarang ini 20 hari gitu kan habis libur 2 hari kan gitu iya gitu aja pokoknya 20 hari, libur 2 hari iya jadi temen-temen kalau emang lagi ke Pariaman dan emang berniat untuk makan sate pusako ala sate pusaka ini di google maps ada ini pasti ada kalau kurang lengkap nama jalan apa sih direk? jalan Siti Mangopo jalan Siti Mangopo di google maps ada inget ya bukanya tiap dari 20 hari tutup 2 hari inget tuh, jangan sampai salah perkiraan cuma buka sore gitu nah sore dari jam setengah tiga atau jam empat lah jam empat sore sampai jam dua belas kadang gak sampai jam dua belas udah itu udah kelar kalau ini kan udah kurang kali mungkin udah hampir mau habis iya emang tinggal dagingnya aja masalahnya bumbunya uraib tinggal di depan aja dikeluarkan nantinya mau ngincar lidah kehabisan cer lidah tadi soalnya ada 4 kadang 1,2 kalau disini kan istilahnya kan yang tukang potong langganan kita paling minimal 2 iya kan iya kan di dalam satu sapi ini cuma satu iya 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 ini sate yang saya makan disini dagingnya ini dagingnya ya jujur aja nih lihat aja sendiri deh hahaha tuh hehehe tuh nah tuh tuh iya kan tuh satenya dagingnya tebal-tebal dan besar-besar iya iya waduh indah kete seperti yang biasa lo makan hahaha ini jauh dari kata kete nih jauh tebal dan besar itu basuh-basuh priaman kete kecil ini bener nih ini bener deh yang saya makan sate tebal-tebal dan besar-besar bener ya soalnya penariknya memang itu soalnya kalau nggak didaging istilahnya kalau umumnya priaman ini orang bisa jualan bikin sate tapi tapi itulah nah apa saya kan gitu soal penariknya di daging ini iya gitu pinjak dari padang sampai priaman sampai lubu basung pasaman banyak sate kan gitu soalnya kalau saya tadinya di sungai limau dekat pasar bampai tobo silahnya lantaran hingga arah kampung dalam so ini kan udah kayak di pesawangan tapi walaupun pesawangan ini kan akhir kota priaman kan ya iya batas kota kan gitu wah ini saya bener-bener ini saya bener-bener sangat bersyukur dan berterima kasih dengan Udah Hairil ilmunya banyak nih yang saya dapet ini bener-bener saya yang selama ini saya nggak tau tentang sate padang sate paliaman dan semuanya saya jadi tau bahkan dari bawang goreng yang dari kecil saya penasaran gimana dan caranya apa menariknya akhirnya terjawab nah itu dia ini saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Udah Hairil terima kasih banyak Aris Aris auto kepada Udah Aris pokoknya selalu semoga sehat selalu dimudahkan dilancarkan semuanya amin 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 kalau emang insya Allah kita ada jodohnya ada rejekinya ada jalannya kita ketemu lagi amin ini ini asyik sekali lagi nih lihat nih tebal-tebal lagi tuh nih ya orang juga itu kalau yang tau goyang lidah yang di Rawamangun iya bapak jamaat itu anak-anaknya mungkin juga udah jualan sate ini kan iya menjak dia buka di kelapa gating dulu di Rawamangun apalagi di kampuk soalnya disini silahnya sama kakek saya atau bapak saya sumber dia itu di Jakarta kan gitu iya saya lahir tahun 2000 hehehe 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 iya 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 saya sebagai warga Padang nih iya banyak warga Padang yang emang bila-bila ini datang kesini ini lumayan jauh padang oke padang ini kan udah perbatasan padang padang aman kalau nih kita menggambarkan aja iya secara jarak tempuh ya eh sorry waktu tempuh berapa jam dari Padang satu jam lebih iya iya misalnya nih saya sama keluarga sering kesini khusus khusus untuk makan saatnya hmm pas lebaran apalagi nah bener yang kata kata udah pas lebaran ini ini susah aja antri antri ya nggak muat nih orang kecil ini kan melimpah nih pagir depan kemarin juga itu dipasangin tena istilahnya kan meja tenta meja bulan pakai tenta luar sini penuh pakir penjejeran penuh kalau lebaran bisa kemana wah makanya saya apa ngomong memang kenyataan itu kalau kalau lebaran berapa kilo berarti dah kan saya udah bilangin tadi kalau saya kuat mengolah 200 kilo 200 400 itu satu ekor sapi lebih ya lebih kalau dengan sapinya juga kalau joramun ya mungkin jauh lebih saya soalnya kan kota besar aja Jakarta kan ada yang bilang 600 kilo 400 kilo 300 kan itu Pak Jemahan ini kan 300 kilo kan kan saya bantu kenapa banyak budaya itu saya banyak benar iya 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 kan saya yang bayarin tadi iya iya tapi kalau mau pesan setiga silahkan aja mau gimana mau pesan disini atau disini kan gitu iya 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 biar teman makan melaporkan dari Pariaman Sumatera Barat S80P S80P Terima kasih banyak salam sobtebsaladu kek hw itulah iya tunduk uang amat banyak jahat ya terima kasih dah kasih dah ya dah Assalamualaikum nah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah, gak boleh bayar katanya, boleh bayar sama dia Aduh, alhamdulillah, amin Makasih banyak semuanya, salam suap santai kelalu dari Pariyaman, Sumatera Barat Aswab Halo teman makan semua, salam suap santai kelalu, Aswab Terima kasih banyak atas dukungan dan juga semuanya, saran-saran dan lain-lainnya Semuanya gue ucapkan terima kasih, terima kasih banyak Untuk yang sudah subscribe dan juga udah komen, udah share, udah like Terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya Karena itu bener-bener sangat berarti buat kelanjutan dan perkembangan teman makan gue sendiri Buat yang belum, gak apa-apa Tapi, kalau bisa nih sekarang, ikutan dong Subscribe, like, share, komen Karena itu bener-bener sangat membantu buat perkembangan dan perjalanan teman makan itu sendiri Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya Salam suap santai kelalu, Aswab